kali ini kita kedatangan reksadana baru lagi yang ada di aplikasi bibit nah reksadana baru ini termasuk reksadana saham dengan tingkat resiko yang tinggi dengan tingkat resiko yang tinggi tetapi masih memberikan kita sabuk pengaman sehingga tingginya masih sedikit lebih aman kok bisa seperti demikian nah jadi di video kali ini kita akan kupas tuntas sharing bersama mengenai reksadana baru yang hadir di aplikasi bibit ini namun sebelum masuk ke PGO lebih dalam saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada teman-teman bahwa saya bukanlah financial expert ataupun penasehat keuangan dan PGO ini hanya bersifat sharing ataupun edukasi sehingga tidak ada paksaan atau menyuruh membeli suatu aset investasi ya teman-teman ingat kita harus mempelajari dan menganalisa investasi yang akan kita lakukan terlebih dahulu nah teman-teman jadi kita langsung lanjut saja dan saya tampilkan layar bibit saya disini ya teman-teman oke sebelumnya kita update dulu portfolio saya nah ini biasa yang bikin penasaran kan teman-teman kan ya untuk di reksadana sorry untuk di portfolio lain-lainnya itu sekarang minus 0,06% ya teman-teman terdapat reksadana obligasi dan reksadana lainnya ini biasa yang sering lihat Jarvisnya gimana Yung? nah si Jarvis sekarang minus 11 ribu atau 0,08% ya untuk update portfolio saya kenapa sekarang seperti ini ada di PGO sebelumnya boleh di cek ya teman-teman di channel sekarang kita lanjut lagi di reksadana obligasi udah plus 0,59% berarti untuk transaksi kemarin yang setelah bongkar-bongkar sudah masuk semua ya teman-teman ya dan untuk di reksadana saham adalah BNI AMID X30 plus 17,91% dan Sukor Invest Maxi Fund plus 15,62% langsung saja kita lanjut tancap gas dimana sih reksadana baru yang bakal kita bahas kupas tuntas di video ini reksadana ini manajer investasinya ada di e-spring terlalu sempat gak man-teman? jadi kalau man-teman ini ya di tampilan awalnya di kanan atasnya itu kan ada kaca pembesar ya di klik saja kemudian di scroll agak ke bawah ini ada pilihan manajer investasinya manajer investasinya ya itu adalah e-spring ya man-teman ya dia terdapat di paling bawah sendiri nah bagi man-teman yang punya reksadana e-spring coba tulis di kolom komentar siapa nih ya yang suka dengan manajer investasi e-spring nama reksadana barunya adalah e-spring IDX ESG Leaders kelas A oke di aplikasi bibit ini catnya itu mulai dari Februari 2022 ini benar gak sih? oh sorry ini rupanya dari Januari 17 Januari ya 2022 oh sorry kegeser lagi dan sudah sampai September 2022 ini belum genap setahun ya man-teman ya jadi ini masih fresh banget ya masih sangat baru ini juga NAVnya di sekitar 1,0,1,0 ya man-teman dilihat dari untuk keseluruhan AUMnya meningkat sangat drastis ya man-teman ini sekarang sudah 3,5 miliar man-teman dana kelolaannya balik lagi balik ke sini oke balik ke sini lanjut lagi kita lihat expense rasionnya masih 0,0 persen ingat ini belum 1 tahun jadi belum ada CAGR belum ada drawdownnya dan expense rasionnya biasanya nah ini loh yang tadi saya sebutin ya reksadana saham kan resikonya tinggi tapi di sini masih ada sabuk pengamannya karena dia merupakan reksadana indeks indeksnya apa? IDX ESG Leaders nanti kita bakal bahas lebih lanjut di video ini lanjut lagi jenis produknya di reksadana saham dan tingkat resikonya tinggi ya tapi tinggi-tinggi yang ada sabuk pengaman yang tadi saya bilang ya man-teman ya lanjut lagi minimum pembeliannya cuma 10 ribu saja sudah bisa beli reksadana ini pembelian dan penjualannya gak ada syarat aneh-aneh gratis ya man-teman bank kustodian, stancat dan bank penampung bank BCA jadi sehingga man-teman yang bank penerima penjualannya BCA bank penampungnya juga BCA apabila melakukan penjualan itu adalah free biaya transfer gratis ya man-teman ya jadi ini bisa dijadikan salah satu pilihan lanjut lagi di top holdingsnya man-teman bisa lihat dari BCA, Mandiri, BNI, BRI, BSDE, Jasa, Marga, MNCN, Tower, Telkom, dan UNVR sampai disini kelihatannya masih sedikit bingung karena kita hanya melihat kulit luarnya saja ya mengenai eSpring, IDX, ESG, Leaders, kelas A karena kita akan lebih ngebahas soal indeksnya nah man-teman, jadi karena kita tahu bahwa reksadana saham ini merupakan reksadana indeks kita harus ketahui indeks apa sih yang diambil seperti contoh portfolio saya terdapat BNI AM IDX30 berarti di BNI ini dia hanya boleh membeli saham-saham yang masuk dalam indeks IDX30 sedangkan di eSpring ini tadi dia itu ada menyebutkan apa man-teman? benar, IDX ESG Leaders jadi sebelum masuk lebih lanjut, kita harus tahu dulu ESG itu apa? ayo, siapa yang tahu kepanjangan dari ESG ini apa? itu ya, Hiong? itu yang biasa kita taruh buat makanan lebih enak itu loh Ajinomoto itu ya ini bukan endorse ya itu namanya MSG ya bukan ESG jadi ESG ini merupakan kepanjangan dari E-nya itu Environmental lingkungan S, Social dan G itu Governance jadi kalau di Indonesia kan lingkungan sosial dan tata kelola agak sedikit bingung ya man-teman ya disini saya menarik dari berbagai macam sumber rupanya memang ada badan yang memberikan tingkat berupa skor kepada perusahaan-perusahaan yang menerapkan ESG ini dimulai dari lingkungan apakah perusahaan ini bagaimana mengelola lingkungan sekitarnya sepertinya limbah dan sebagainya ini cuma salah satu contoh jadi ada dia catat nilai kamu untuk mengelola limbah itu bagaimana lanjut lagi ke sosialnya ya man-teman ya bagaimana perusahaan ini terhadap sosial seperti terhadap karyawannya terhadap pelanggan maupun customer-nya seperti itu man-teman jadi masih ada penilaian jadi jangan heran kalau misalnya man-teman masuk ke suatu ya katakanlah perusahaan gede atau apa itu kan biasa ada tulis tuh tekan pombo 5 apabila pelayanan kami bagus nah itu mungkin juga merupakan salah satu indikator yang dinilai oleh ESG ini ya man-teman lanjut lagi ke yang namanya governance atau tata kelola ini bagaimana perusahaan ini mengelola usahanya ya man-teman yang lebih tepatnya seperti itu jadi singkat kata ESG ini memiliki skor ya man-teman sehingga saya ada comot di IDX ya man-teman bagaimana indeks ESG leaders ini terbentuk oke man-teman jadi kita lanjut lagi ya setelah kita ngerti itu ESG itu poin-poinnya apa saja ya man-teman jadi sekarang sudah ada gambaran kita gak akan terlebih dalam lebih rinci ngomongin ESG-nya tersebut ya man-teman ya karena bakal kepanjangan kalau kita hanya ngebahas soal ESG fokus saya disini kita udah dapat gambaran oh jadi IDX ESG itu itu ada perusahaan yang dinilai scoringnya by ESG environmental lingkungan sosial dan governance ya man-teman langsung lanjut lagi kita akan melihat si IDX ESG leaders ini ya man-teman ya karena siap kata orang kalau kita gak kenalkan maka gak sayang jadi kita harus sayang dulu sehingga kita bisa juga investasi apabila man-teman tertarik dengan indeks ESG leaders ini oke ini saya comot di IDX ya man-teman ya man-teman boleh lihat di idx.co.id semua sumbernya ada ini yang namanya informasi panduan indeks IDX ESG leaders nah kenapa kita lebih fokus disini karena manajer investasi kan ngambil dari indeks ini jadi kita wajib menurut saya mempelajari indeks ini itu seperti apa loh gitu man-teman oke lanjut ya man-teman ya nah disini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa indeks ini mengukur dari saham-saham yang memiliki penilaian environmental, social, dan governance tadi ada ya jadi ada memang dinilai dinilai oleh siapa? ini dilakukan oleh sustainalytics sustainalytics memang ada lembaga yang menilai atau menganalisis untuk penilaian secara ESG ini oke man-teman langkap gak disini ya jangan terlalu menjelibat, jangan terlalu pusing memikirkan bagaimana ya dia menilai apa karena kalau memang mau tinggal di klik aja nanti disitu memang ada bagaimana mereka cara menilainya tadi saya cuma kulit-kulit luarnya saja ini lagi fokusnya man-teman ya jadi ya man-teman ya ESG ini gak bisa sembarangan loh man-teman ya jadi mereka tuh hanya menilai ya perusahaan-perusahaan yang masuk di IDX 80 nah nangkep kan man-teman ya di antara berbagai macam ratusan saham yang melantai di bursa ya gak bisa sembarangan si lembaga ini menilai satu-satu perusahaan oh ini saya comot langsung saya nilai gak bisa rupanya dia sudah disortir dulu menjadi IDX 80 ini yang akan menjawab tadi yang saya bilang resikonya memang tinggi tapi ada satu pengamannya lihat di reksadana saham di reksadana indeks kita mempelajari bahwa indeks ESG ini ya man-teman ya itu gak bisa sembarangan langsung dinilai ESG-ESGnya ya apakah dia terlumanis seperti itu tidak man-teman tidak seperti itu rupanya dia harus ngambil dari IDX 80 jadi dari IDX 80 ini dengan skor yang baik saya langsung rangkum saja dengan skor yang baik ya man-teman ya maka di indeks ini mengambil 15 saham minimal maksimal 30 saham seperti itu man-teman jadi udah nangkep ya man-teman ya bagaimana asal muasal IDX ESG leaders ini terbentuk sudah kan karena kalau sudah nangkep kita akan lanjut lagi man-teman lanjut yang kesini nih performance dari IDX ESG leaders ini karena kalau dibibitkan dia belum setahun disini kita hanya akan sekilas saja ini loh kan ada rumusnya ini kan jadi man-teman jangan terlalu kepusing ke rumusnya ini sigma apa gitu nanti sekali lihat aja langsung puyeng ya jadi kita karena pemula jangan terlalu fokus ngitung-ngitungnya tapi kalau mau silahkan saya akan lebih fokus di grafiknya man-teman lihat yang warna biru itu adalah IDX ESG leaders ya JCI itu adalah IHSG kita dan ada indeks LQ45 ini kinerja mereka ya dari sini man-teman lihat ESG ini sempat mimpin di ini sekitaran tahun 2014 ya man-teman ya kita lihat dia memimpin bahkan di atas performa indeks dan di atas performa dari LQ45 ya man-teman lihat disini ya fokus di grafiknya iya iya kan masih memimpin nah ketika ini kan awal 2020 covid ini ya man-teman lihat dia masih memimpin dan akhirnya sekarang posisinya indeks melaju dengan terakhir ya man-teman ya ini update yang kurang lebih April 2022 dimana IHSG kita itu lebih tinggi kinerjanya ketimbang IDX ESG leaders ya dia hampir kurang lebih sama dengan LQ45 kinerjanya kalau sebelum corona kita lihat performanya baik banget tapi setelah corona ya lebih baik pergerakan IHSG akhirnya keseluruhan saham-saham semuanya dari sini lihat kinerjanya udah agak sedikit paham man-teman bagi man-teman yang punya pertanyaan dan bingung langsung saja komen ya man-teman ya karena karena pijuannya akan lanjut terus ya jadi teman-teman langsung saja komen kalau ada yang masih bingung jadi secara kinerja kita udah agak nangkep ya masa lalunya sangat cemerlang lah kok kenapa bisa bilang masa lalunya sangat cemerlang ya kita bisa lihat sendiri karena performance-nya memang di atas dari IHSG dan LQ45 belakangan ini yang memang kinerjanya kurang lebih dengan dengan LQ45 dan kedua indeks ini baik IDXESG maupun LQ45 itu kalah performance-nya dengan IHSG lanjut lagi setelah sudah ngerti itu ESG itu apa bagaimana indeks ESG ini terbentuk apa kinerjanya bagaimana sekarang nah tadi sempat lihat top holdings-nya kan karena disini saya akan bocorin kasih man-teman ini loh saham-saham yang hanya boleh dibeli oleh si reksadana IDXESG leaders ini disini lagi-lagi di IDX semuanya IDX ada man-teman lengkap ya karena kita transparan terbuka terbuka nah man-teman lanjut lagi ya jadi ini saham-saham yang ini periode 15 Juni sampai 20 September 2022 ya teman-teman jadi ini loh ada berapa saham kita lihat disini nah ini dia 31 sampai 30 benar kan minimal 15 maksimal 30 jadi ini merupakan 30 saham di ESG leaders yang boleh dibeli sama si e-spring si manager investasi itu untuk masuk ke e-spring IDX ESG leader kelas A ini loh teman-teman jadi tadi udah catat kan 10 top holdings-nya masuk gak ke sini kalau ada yang gak masuk langsung lapor kenapa dia bisa beli saham itu itu gak bakal ataupun gak mungkin terjadi karena mereka hanya boleh beli ke 30 saham ini ya kalau belinya tadi kan top holdings-nya 10 jadi hanya boleh milih dari 30 ini gak boleh yang lain gak boleh yang lain dulu lihat ya bisa bisa disatat pelan-pelan nih ini saya scroll pelan-pelan ya lihat ya pelan-pelan ya oke sip mantep kan udah disatat semua saya yakin nah mantep kan jadi bagaimana menurut mantep kan setelah kita bersama sharing mengenai asal-muasalnya dari ESG leaders ini sampai saat ini dari pengertiannya udah dari bagaimana indeksnya terbentuk udah kinerjanya udah list-list sahamnya terupdate juga udah ini mantep kan sudah punya gambaran ya apakah e-spring yang mengeluarkan reksadana baru ini bisa dijadikan pilihan untuk menemani portfolio mantep kan iya mantep-teman ya sip oke jadi bagaimana teman yang baru pertama kali juga nonton video saya dan tertarik untuk investasi reksadana terutama di aplikasi bibit boleh download dan install aplikasinya karena sudah ada di playstore maupun appstore dan jangan lupa masukin kode referral yang dari tadi ada nongol di atas ini dia dapat bonus cashback 25 ribu dan saya juga dapat 25 ribu berupa reksadana oke teman-teman ya oh iya teman ini jalan merupakan salah satu video saya sharing mengenai reksadana baru saya juga sudah sempat sharing beberapa reksadana baru ya mungkin ada muncul disini ya udah ya mantep-teman ya dan di video-video ini juga sudah menemani beberapa mantep-teman dan mendijadikan pilihan reksadana baru untuk menemani portfolio mereka dan ada yang sudah cuan jadi mantep-teman yang boleh dinonton diantara salah satu video yang ada disini atau langsung saja nonton dua-duanya biar kita tahu reksadana reksadana baru apa yang mungkin memiliki potensi besar untuk menghasilkan cuan terima kasih terima kasih